Intro Pemirsa, Mento TV Lampung, Anda masih bersama kami di bedah tajuk Lampung Post. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang his dan trending topic di multi platform Lampung Post. Mulai dari Lampost.co, Lampungpost.id, serta saiz100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topic di Lampost.co, di antaranya Polresta Bandar Lampung catat 301 pelanggaran lalu lintas melalui ETL Jamaah haji, keluhan pemotongan living cost hingga 50% Sidang kasus RT Wawan, jaksa mendakwa dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan Komplotan geng motor serang warga kota baru Terakhir, KPK buka suara tentang penjemputan paksa Kadinkes Lampung Rehana Apa yang ada Kak Agu di Lampost.co kali ini? Ya, ada dua ya. Pertama itu soal ETL, di mana tilang elektronik kan kemarin sudah diberlakukan Walaupun beberapa daerah dikembalikan lagi untuk tilang manual Tetapi di Bandar Lampung masih beroperasi dan ada 301 ya pelanggaran dan rupa-rupa Dari pelanggaran tidak pakai helm, kemudian melanggar rambu lalu lintas dan lain sebagainya Nah, yang jelas adalah sebenarnya ini teknologi yang cukup efektif dan efisien untuk menegakkan aturan berlalu lintas Dan ke depan sih harapannya bukan mundur ya, tapi maju gitu loh Bukannya berkurang jumlah daerah yang menerapkan ETL atau cakupan ETL, tapi kalau bisa ya semakin banyak dan semakin luas Terus yang kedua yang menarik di Lampost.co itu adalah soal geng motor ya Ini lagi-lagi fenomena yang bukannya positif ya, tapi negatif muncul di kalangan termaja kita Ini lagi marak nih geng motor Kalau cuma nge-geng aja, kumpul-kumpul aja, wira-wiri naik motor bareng-bareng itu mungkin gak jadi persoalan ya Tapi kalau sudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain, mencidrai orang lain, mengganggu aja dari sisi kenyamanan itu juga sudah tidak bagus Apalagi sampai melukai, mencidrai, menganiaya, nah ini yang patut kita sayangkan dan sebenarnya tidak ada hal yang sulit Ya tegas aja lah kepada geng motor ini, gunakan ya undang-undang yang berlaku Baik Kak Agu, kita beralih Pemirsa MdTV Lampung, kita beralih ke LampungPos.id Yang pertama, keberangkatan jemaah haji kloter pertama Lampung Antisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan jelang idul adha Aksi geng motor kembali meresahkan Terakhir, perkembangan politik terkini jelang pemilu 2024 Kak Agu, apa nih Kak Agu yang menarik di LampungPos.id? Iya, haji ya, haji itu masih menjadi isu utama yang kita angkat Karena memang cukup banyak, dari sekitar 8.000, kalau tidak salah 7.100 atau 7.150 gitu ya Jemaah haji Lampung sudah melunasi ongkos pembayaran untuk naik haji Dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci Dan kita juga punya kuota sekitar 1.500 kuota cadangan Dan besok akan ada pelepasan ya jemaah haji Kloter pertama ya dari Lampung Utara Mereka masuk ke Aslama Haji tanggal 23 Mei ini Dan 24 Mei dini hari mereka langsung menuju Bandar Udara Raden Intan Kemudian dari Bandar Raden Intan ke Soekarno-Hatta Kemudian dari Soekarno-Hatta langsung berangkat ke Madinah Ada lagi Kak Gu yang menarik di LampungPos.id? Ya untuk pangan ya, untuk pangan juga kita masih lihat Bagaimana perkembangan harga komoditas di Provinsi Lampung Apalagi kita mulai masuk ke, mengarah ke perayaan hari besar keagaman Idul ADH dan biasanya kalau ada perayaan-perayaan hari besar keagaman itu Komoditas tertentu itu cenderung naik Baik, Kak Gu kita beralih Pemirsa kita beralih ke SaizratusFM.id Yang pertama, Lala Huta rilis radar kolaborasi dengan Lele Manino Musisi lintas generasi dan genre meriahkan konser musik menjangkau jiwa Aktor senior Eeng Septa Hadi meninggal dunia Kim Sean Hu debut layar lebar aura mengerikan dalam teaser The Child Terakhir, Taehyung NCT akan tampilkan konsep unik di album solo perdana Kak Gu, ini kembali ada kabar duka Kak Gu dari artis senior Eeng Septa Hadi Ini kenapa Kak Gu? Ini seperti apa Kak Gu? Iya, Eeng Septa Hadi ini aktor senior ya Mungkin kalau untuk teman-teman pemirsa Metro TV kalangan milenial mungkin tidak terlalu familiar ya Dengan Om Eeng Septa Hadi ini Tapi kalau yang mungkin yang veteran yang nonton TV ya Dari zaman TVRI atau penggemar serial Lost Man dulu di TVRI Mungkin kenal dengan Almarhum ya Ini kalau tidak salah dia suaminya Dewi Yul di serial Lost Man ya Yang itu ada Matias Mucus dan beberapa aktor senior lainnya lah Ini merupakan kabar duka ya bagi kita semua dan kita turut berbewele sungkawan Dan yang paling diperhatikan adalah Almarhum kalau yang kita baca itu meninggal karena COVID-19 ya Artinya COVID-19 itu walaupun kita sudah dalam kondisi terkendali pandemi tetap juga kita harus tetap waspada ya Jadi sebisa mungkin tetap prokes lah dalam situasi-situasi tertentu Misalnya keluar rumah atau ke tempat ramai gitu Kalau rumah tempat kantor dan lain sebagainya mungkin sudah relatif aman ya Tapi kalau sudah ke ruang publik justru kita harus waspada ya Terutama ya memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya Baik Kak Goh, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung Pemirsa Metro TV Lampung demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Post kali ini Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca harian umum Lampung Post Serta kunjungi website-nya di lampost.co, lampungpost.id Serta dengarkan size100fm dan kunjungi website-nya di size100fm.id Saya Nur Jana bersama kur yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa